Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga menjatuhkan vonis hukuman 17 tahun penjara terhadap terdakwa Linda Puji Astuti dan Kompol Kasranto. Linda Puji Astuti dan mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, dinyatakan bersalah dalam kasus narkoba yang turut menjerat ex-Kapolda, sumbar Irjin Teddy, Minahasa. Terdakwa Linda dan Kompol Kasranto masing-masing difonis hukuman penjara 17 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Kuasa hukum kedua terdakwa Adril Fiari Purba mengaku masih berkoordinasi dengan kliennya apakah akan mengajukan banding atau menerima vonis hakim. Namun yang lain masih mikir-mikir, ini saya akan mau kejar langsung ke Polres Jakarta Barat agar menyatakan sikap. Jadi seminggu ini, tujuh hari ini akan diberi waktu oleh undang-undang.